Ungkapan terbaru Yosef mengenai kasus Subang, ia yakin meninggalnya Tuti dan Amalia tak terkait hal ini. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian gak ketinggalan, berita-berita menarik dari kami, kalau sudah, mari kita lanjut. Yosef suami sekaligus ayah dari kedua korban perampasan nyawa di Subang Jawa Barat, meyakini bahwa kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan yayasan miliknya. Hal tersebut diungkapkan Yosef melalui kuasa hukumnya. Yosef meyakini, bahwa kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini serta Amalia Mustika Ratu tidak ada sangkut pautnya dengan yayasan bina prestasi nasional miliknya. Keterangan dari Pak Yosef sendiri kepada kami kuasa hukumnya bahwa tidak ada sangkut pautnya kasus kematian dari kedua korban dengan yayasan Ucap Deden Nasution Kuasa Hukum Yosef di Subang, Senin, tanggal 18 Oktober 2021. Diketahui, dalam yayasan tersebut Tuti sendiri menjabat sebagai bendahara sementara Amalia menjabat sebagai sekretaris. Dalam yayasan tersebut juga, Yosef menilai tidak ada permasalahan apapun semenjak Tuti serta Amalia menjabat. Deden menjelaskan, dengan banyaknya dari pengurus yayasan yang sudah dijadikan saksi dalam perkara tersebut oleh pihak kepolisian, dikarenakan masih dalam lingkungan satu keluarga. Memang dalam yayasan sendiri semuanya masih keluarga, seperti Yoris ketua yayasan anak tertua dari Yosef struktur dari yayasan juga masih keluarga, katanya. Diberitakan kemarin, belum terungkapnya kasus Subang juga menjadi pikiran bagi Yosef. Ia ingin sekali kasus ini segera terungkap. Yosef mengaku terus teringat dengan korban terlebih pada anak gadisnya, Amalia Mustika Ratu. Menurutnya, anaknya itu sempat berjanji akan membalas budi kepada ayahnya sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia. Hal tersebut diungkapkan oleh Yosef ayah dari Amalia. Yosef mengatakan, semasa hidupnya Amalia sempat berjanji kepada dirinya untuk membalas budi setelah apa yang diberikan oleh Yosef. Dia sempat bilang ke saya, Pak, Amalia menginginkan ingin balas budi ke papah yang menyekolahkan dia sampai dengan selesai, dia masih punya cita-cita ingin membahagiakan kedua orang tuanya, ucap Yosef di Subang, Minggu, tanggal 17 Oktober tahun 2021. Dengan kata-kata dari Amalia tersebut, membuat Yosef terus memikirkan serta kesedihan sudah tidak bisa dibendung kembali. Karena hal itu juga yang membuat Yosef sering melamun. Saya selalu ingat itu perkataan Amalia, kalau diingat saya selalu sediga bisa lagi menahan tangis ungkapnya. Yosef terus berharap agar kasus dari perampasan nyawa ini secepatnya diungkap oleh pihak kepolisian. Mau gimana lagi sekarang, saya cuma bisa berharap aja semoga kasusnya terungkap, katanya. Diketahui sebelumnya, warga kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang digegerkan dengan penemuan dua mayat perempuan di dalam bagasi mobil alpat. Keduanya diketahui merupakan anak serta ibu, pihak kepolisian juga menyakini bahwa keduanya merupakan korban dari perampasan nyawa. Di hari ke-61 kasus Subang, pihak kepolisian masih terus berupaya untuk memecahkan kasus yang tiap harinya menjadi misteri siapa dalang dibalik kasus tersebut. P. Gimana menurut kalian?